Pemirsa jelang Ramadan, warga Kabupaten Ciancur mengelar tradisi papajar dengan makan nasi liwet bersama di tengah jalan sepanjang 700 meter siang tadi. Bergotong royong membuat nasi liwet, acara tahunan tersebut merupakan ajang silaturahmi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Beginilah cara masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Ribuan warga dari 16 RT di Desa Sindanglaya, Kejamatan Cipanas, Kabupaten Ciancur menyambut bulan suci Ramadan dengan menggelar acara makan nasi liwet bersama. Kegiatan unik yang disebut tradisi papajar ini digelar di tengah jalan di sekitar pemukiman warga dengan menghamparkan nasi liwet di atas daun pisang sepanjang 700 meter. Papajar merupakan tradisi masyarakat Ciancur di penghujung bulan Syakban untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini biasa dilakukan warga Ciancur sejak era 80-an. Dilakukan setiap tahun, biasanya tradisi papajar diisi kegiatan rekreasi bersama atau makan bersama kerabat dan keluarga. Makan nasi liwet bersama ini diikuti ribuan warga, mulai dari anak hingga dewasa, berbaur bersama menikmati nasi liwet yang dimasak beberapa kelompok warga. Berbagai jenis lalapan dan lokpau tersedia untuk menggugah selera masyarakat saat menyantap nasi liwet. Bahkan menu wajib seperti ikan asin, sambal, dan jengkol menjadi pelengkap dalam gelaran makan nasi liwet bersama kali ini. Bu, ini acara untuk apa sih, Bu? Acara ini? Untuk menyambut bulan Ramadan. Emang biasanya menyambut bulan Ramadan sering ke ini? Tidak, dua kali. Menyambut bulan puasa. Oh, bulan puasa. Menunya apa aja nih, Bu, yang dimakan? Sayang, goreng jengkol, asin pedang, pokoknya banyak lah semuanya. Banyak. Ini perbuk? Hampir 700 meter. 200 meter. Selain melestarikan tradisi papajar, menikmati nasi liwet bersama ini juga menjadi ajang silaturahmi dan meningkatkan kekompakan dengan warga lainnya. Kerukunan antar warga diharapkan dapat menjadi langkah awal menjaga ketakwaan sehingga ibadah di bulan Ramadan berjalan lancar. Heri Setiawan, Bandung TV